ini lagi mau diproses pre-delivery inspection ini udah ada formnya yang sana juga ada formnya jadi ini atas nama perusahaan ini diambil dua unit ionic 5 signature long range ini dia khasnya long range warna Titan Grey ini kita sebelum di PDI kita PDI sendiri dulu nih kita secara kasat mata kita cek kondisi bodi sebelum diapa-apain yang Apakah ada sesuatu leceh tergores Ayo kita cek dulu Hai nah seperti ini ini dari mana nih hilangkan ini cuman debu kalau ada yang Hai di luar dugaan langsung kita Hai antisipasi ini kondisi bodi bagus Hai kalau ini ceklis mana ya kelihatan aja Oh ini ceklis dari pabrik Hai itu pensil Hai nih yang ke yang satu lagi kita cek keliling kondisi bagus ini cuman berdebu aja memang karena belum diapak-apain mobil ini lagi mau disiapkan untuk proses pre delivery inspection ini buku service juga kita mau isi kondisi dulu dua unit ini dia proses pre delivery inspection sebelum mobil dikirim tuh dicek semua tekanan angin kekencangan dan baut ini sedang di esek-esek untuk nomor rangka nomor mesin ini di kolong belakang kalau untuk mesin nomor mesin Hai ini di scan nanti di Hai untuk sistem mobilnya cek-cek lampu Hai pendingin coolen sampai sampai lepas sendal lu untuk jaga kebersihan mobil konsumen setelah dari sini ke yang satu lagi ini sekarang tanggal 5 Mei 2023 jam 11 siang Hai itu dia proses delivery jadi biar para konsumen tahu mobil saya tuh diapain sih sebelum dikirim diapain aja ini dia penjelasannya melalui video ini mudah-mudahan terwakilkan para Hyundai lovers yang membeli mobil Hyundai mobilnya tuh diapain sih di cek bener gak sih sebelum dikirim ini yang kita lakukan sebelum mobil di delivery Hai jalan paralel ini sambil di scan QC lalu yang ini juga ini lagi mau di esek-esek juga yang di depan nomor rangka nomor mesin ini dicek rekanan angin ini di esek-esek nomor rangka nomor mesin ini lagi agak ribet nih mobil padat mau disuruh kirim-kirim biar agak luas sedikit biar punya space itu lagi di scan lagi proseskan Mas ya ini baterai 84 nanti dicas lagi sampai 100 tuh diagnosisnya prosesnya sebelum di delivery kita cek yang dicek apa aja Mas semuanya sih sensor baterai langsung kedeteksi ya kalau ada malfunction thank you Mas ini udah proses VDI kemarin ini mobil udah dipoles udah dicuci udah dipoles tuh ban juga udah disemir ini yang satu ini yang kedua keren banget ya ionic ya hahaha mantap ini dia kita cek lagi keliling maaf nih ini suara kompresor nah berhenti juga suara kompresor ini bagus mantap cakep kita rencana kirim hari Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 11 siang di daerah Jakarta Selatan di area parkiran mall kita janjian ini mobil lagi di ya di lap sedikit pakai silen biar bersih lagi agak berdebu kemarin karena baru di udah dipolesnya hari Sabtu kemudian minggu libur nih sekarang hari Senin sedikit berdebu jadi dibersihkan lagi ini udah kosong nih depan ini sekalian keluar juga wah udah dipindahin ini geser-geser lagi tunggu toing datang ini dia lagi nunggu toing mobil kita motor di depan dulu Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range Titan Grey delivery to customer ini keluar mundur karena rapet terlalu beresiko kalau dipaksain maju terlalu beresiko kalau dipaksain maju ini mobil toing udah datang sesuai schedule kita janji kirim jam 11 ke konsumen ini sekarang jam jam berapa Pak E Saiki setengah sepuluh ya oh baterai 100% mulai kemudian 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 delivery Hyundai Ioniq 5 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Jadi, Terima kasih. Jadi, Terima kasih. 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 Harga referenced. Terima kasih. Waterman施. Ada. ada di pintunya pak apa di sebelah situ pak di pintu kemudian light ini untuk lampu pengaturan seat climate AC kluster ini untuk lampunya gitu ya pak nah untuk garansi mesinnya ini garansi motor listriknya garansi mobil secara umum itu 3 plus 1 tahun atau 4 tahun atau 100 ribu kilometer kemudian garansi baterai 8 tahun atau 160 ribu kilometer kemudian garansi untuk free maintenance jasa servis itu 5 tahun atau 75 ribu kilometer free spare part nya itu 45 ribu kilometer atau 3 tahun spare part atau 5 ribu kilometer atau 3 tahun jasa servisnya 5 tahun atau 75 ribu kilometer sesuai dengan buku petunjuk servis ya pak jadi kalau bapak servis lebih awal belum waktunya otomatis kena biaya sendiri biasanya kalau disini itu kalau konvensional kan ganti oli kalau ini dia enggak ada paling penggantian filter udara ini di dalam sini filter AC kemudian ya paling pengecekan coolant break fluid apa ya minyak rem gitu ya kampas rem yang lain-lain sih enggak ada yang penggantian pak paling pengecekan aja penggantian mungkin di kilometer tertentu ketika dibutuhkan service itu disini kalau service itu pertama service pertama di seribu kilometer atau satu bulan yang kedua itu 15 ribu kilometer atau satu tahun selanjutnya kilometernya setiap 15 ribu atau satu tahun setiap 15 atau setahun ya jadi seribu 15 ribu 30 ribu 45 ribu 60 ribu oke begitu atau satu tahun 15 30 45 ini vision roof namanya tapi dia enggak bisa dibuka panorami kemudian ini bisa pengaturan teleskopik untuk kursi apa setiapnya belum elektrik ya belum elektrik dia masih manual naik turun kemudian di kunci lagi ini speakernya Bose sound system Bose premium sound system ada 8 untuk volume ada disini atau mau disetir di sebelah kiri kalau yang kanan ganti channel yang kiri untuk volume gantian transmisi dari sebelah itu pak diputar ke depan itu ke D disini injek rem dulu pak injek rem dulu di ke depan itu netral di ke depanin diputar ke atas TDDD drive elektrik parking brake ada di sebelah kanan sama ada auto hold itu ditekan auto hold jadi untuk stop and go misalkan bapak kondisi macet jadi kita berhenti semuanya di ngerem sendiri walaupun posisi DDD ini monof nanti saya kena claim copyright itu musiknya sambil kita muter cobain pak ini tenaganya instan banget ini pak sudah nonton itu si kita airi iya 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 dan ini pakai drive mode pakai normal ini tadi dingin ventilated seat ini off-in aja pak kalau bapak pindahin ke mode sport bawaannya pengen pengen ugal-ugalan aja gitu pak paling gak suka saya kalau normal ini lebih smooth sebelumnya kan pakai mercy yang CL apa CL apa ya pak ya iya dalam komplek ini ini sudah maling buka ini boleh boleh pak hai pak sen yang kanan iya kalau iya ada blind spot monitor juga jadi kameranya nunjukin di speedometer disini nanti ya dis sebelah sini pak oke kalau bapak sen kanan disitu dia kasih kamera kanan atau kiri kalau ban bisa di yang ada itu ya untuk service ban service ban ini kan gede ya pasti kan sporing dan segala macam oh iya ada tapi gak semua dealer sih ada pak gak semua bengkel ada nah ini velgnya ring 20 inci bisa dan dia mau EV khusus EV oh khusus EV ya karena kan dia traksinya cengramannya juga lebih besar dia lebih kuat istilahnya kalau ngejambah tarikannya gitu pak kelaksan tengah kelaksan tengah ini voice apa ini untuk telepon atau apa iya bisa untuk telepon kemudian juga bisa dia ngebaca kalau bapak WA lewat voice dia akan ngetik sendiri disambungin handphone bapak ke USB pakai bluetooth pak bluetooth ya oke bluetooth atau USB ya bluetooth pak tapi untuk connect pertamanya pakai pakai kabel USB dulu pak untuk audio ya bom kan bom kan coba 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 kayak main mobil-mobilan iya ini mainan baru kalau kereta ada yang second mas kalau saya sih belum ada yang informasi cari kereta second bapak iya yang baru aja pak baru berapa yang tipe apa pak kan bisa custom pak ada yang main on kereta jadi harganya 333 diambil tipe trend bapak mau pakai sunroof tambah 15 juta kalau saya cek dulu berapa kejual itu saya mobil lah bapak alfad yang warna hitam itu ya kalau yang hitam enggak ini baru saya kirim minta kirim lagi dari Medan oh pelatnya pelatnya Jakarta saya beli dulu beli papi tapi kan papi udah meninggal saya tarik lagi oh buat orang tua gitu ya oh ini mobil bapak yang depan spender lagi di bengkel oh di sini kosong parkirnya berarti ini pusing parkirnya di apartemen oh gitu kemudian kita cek in kelengkapan di belakang di bagasi di parkirnya kemana ditarik kan dia dide bapak buka pintu jadi otomatis langsung ke P tapi untuk secara manualnya bapak tutup dulu sebentar pak kurang kencang misalkan bapak pindahin ke D gitu pak diputer ke D pencet yang tengah P iya itu tombolnya kemudian untuk rilis electric parking brake yang sebelah kanan itu ditarik kemudian oh enggak usah kalau itu langsung itu udah indikatornya disini pak tanda seru warna merah kemudian kita cek ada fitur namanya V2L pak ada fitur-fitur ada kabel di belakang buat pengecasannya juga nanti wall charging pasang disini untuk wall charging itu kurang lebih sekitar satu bulan ya pak kita order secepatnya nanti kan dari ada vendor yang kerjasama sama PLM kemudian 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 di bawah sini pak boleh dibuka pak ini untuk tayar mobil di tiket ini untuk car cas kalau misalkan dirumah bapak daya listrik di rumah berapa kemarin misalnya jama ribuan ini dia minimum 2.200 bisa pak tapi ngecasnya agak lama jadi ngecas tinggal buka ini bapak colok itu colok ke listrik biasa misalkan lagi males keluar tapi saya kemarin nonton fitur airy kalau pun mau dibuat tambahan instalasi PLN katanya bersedia iya bisa iya nanti kan pakai foamnya dari kita dulu dealer ngisi nanti lewat vendor kita ada vendor untuk instalasi wall charging nanti dia bekerjasama dengan koordinasi dengan PLN untuk pasang meter itu nanti biar koordinasi dengan PLN makanya kan itu teknis teknis di lapangan gitu ya pak terus ada satu lagi disini pak namanya fitur V2L di paling bawah itu ada ini sebagai soket untuk bisa diambil listriknya V2L setara 3600 watt bisa dipakai sampai dengan 19 jam ditarik langsung ya agak nempel dia karena karet gak apa-apa ya terus dibuka ini charging nya ya dari situ bisa dari sini bisa pencetnya disini close tinggal masukin situ bukan langsung dicolok kemudian ini pencet ini dibuka nanti ada colokannya di dalam ini dipencet sampai dia indikatornya warna hijau ini ini udah nyala hijau udah langsung bisa pake misalkan mau pake cover roll ini setara listrik 3500 watt bisa dipakai sampai 19 jam kalau baterai 100 sampai 20% itu bisa iya begitu iya kayak genset kayak genset gitu terus untuk matiin ini dulu matiin terus pencet unlock dari remote pak pencet unlock dari remote bukan ini baru bisa dicari kalau kalau nggak di kunci begitu di dalam juga ada di bangku tengah bawah untuk colokannya juga ada ya tinggal tekan aja karena baru jadi agak terus di bagasi depan ada tempat buat naruh secara 57 liter terus dia hanya di depannya kulen-kulen di tiap kebingin halo oh 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 tidak sudah seperti ini pak oh memang begitu dia memang begitu modelnya tarik saja di bawah kanan bawah ini di depan ada kameranya dia pakai pegas beli durian ini buat filter ada filter di dalam pak filter ke kabin ini kulun-kulun ini wiper disitu aki untuk aki kelistrikan kita garansi 2 tahun atau 40 ribu kilometer walaupun dia mobilisir tetap pakai aki buat ngangkat di awalnya dulu nah ini disini dia air flow dia buka tertutup otomatis kalau dia butuh udara dia akan terbuka otomatis iya dia buka tutupnya secara otomatis yang kabel-kabel orange itu dia kabel yang tegangan tinggi pak di dalam hati-hati untuk pengecasan wall charging itu dari 0 sampai 100 kurang lebih 6 jam kalau nyuci mobil gimana mas nyuci mobil biasa aja gak apa-apa itu gak masalah gak masalah jadi kalau mesin cuma dilap aja dia kan gak apa-apa sih kan fitur airnya sampai disiram-siram tapi jangan lah itu terlalu ekstrim itu cuma buat muji bohong gak apa-apa ini ada sensor-sensor kena semuanya rusak gak di info gak di info sama nah ini dia sensor Hyundai Smart Sense nya di depan itu pak itu yang ada kamera itu di kaca begitu misalnya saya mau nambah misalnya itu kan ganti depannya nah ini gak masalah nih kena air air dalam-dalam ini gak apa-apa gak apa-apa kaca film ya cuman ya batas wajar airnya jangan terlalu berlebihan tapi disini aman ya konsumen saya udah beberapa dia ganti aman sih pak gitu kelihatannya mobilnya kecil yuk saya pernah sejajarin sama Honda CR-V tinggian ini CR-V yang baru ya CR-V yang baru ada yang mungkin belum apa yang perlu ditanya lagi bapak nanti kalau apa-apa nanti saya hubungin saya juga belajar nonton-nonton youtube sih iya lihat di youtube sekarang semua belajar nanti berarti alamat pasang wall charging disini ya di rumah ya pak sesuai dengan KTP 3 meter 3 meter 3 meter